Satu hari Nabi Muhammad ketemu Dajjal, lagi tidur di kebun Korma. Siapa itu? Kata Umar bin Khotob. Dajjal. Umat Islam di akhir zaman akan jumpa dengan Dajjal. Dajjal ini saktilah pula. Batu dia pegang jadi emas. Manusia minta harta kecil sama dia apa aja mau dikasih. Semua makanan dia kuasai, minuman dia kuasai. Hari pertama Dajjal turun di Iran, di kota Isfahan. Ini hadis Bukhari. Hari pertama Dajjal turun di Isfahan, di Iran. Jadi orang ini mendukung Dajjal ini. Orang-orang Syiah ini mendukung Dajjal. Di situ turunnya Dajjal. Hari pertama dia turun 70 ribu malam. 70 ribu ulama sesat ikut Dajjal. Hari pertama Dajjal turun 70 ribu ulama sesat ikut Dajjal. Dajjal gak lama, cuman 40 hari. Bukan lama-lama. Cuman 40 hari. Ketemu Nabi Isa di pancung lehernya mati. Cuman Nabi Isa yang bisa membunuh dia. Nabi Isa sekarang di langit ke enam akan turun. Ada 41 hadis oleh yang mendukung itu. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Satu hari Nabi Muhammad ketemu Dajjal. Lagi tidur di kebun korma. Kata Nabi, shh. Diam. Tunduk orang tidur. Kayak Ibn Soyad, kata sahabat. Model-modelnya. Siapa itu? Kata Umar bin Khotob. Dajjal. Cabut Nabi pedang. Apa? Dicabut Umar bin Khotob pedang. Biar aku pancung. Hei. Tidak bisa, kata Nabi. Yang bisa membunuh dia, Ibn Mariam. Anaknya, Siti Mariam alaihis. Tidak bisa. Nanti Nabi Isa datang pancung, bunuh. 40 hari itu, kata Nabi, penderitaan atas umat Islam yang sangat pada puncaknya. Sebab makanan dipegang Dajjal semua. Minuman pegang Dajjal. Siapa yang memakan, meminum harus menyembah Dajjal. Satu orang anak muda yang beriman, jumpa Dajjal. Kata Dajjal, aku Tuhan. Anak muda ini bilang, tak mungkin. Eh, aku Tuhan. Apa yang kamu minta, aku beri. Mana ada Tuhan matanya ceme. Dagalkan matanya utas. Mana ada Tuhan matanya ceme. Dipancung, Dajjal. Mati anak muda ini. Udah mati, dihidupkan, Dajjal. Nah, kamu tadi mati, udah saya pancung. Sekarang saya hidupkan. Percaya gak kamu? Saya Tuhan. Ketawa anak muda ini. Makin yakin aku kau bukan Tuhan. Kau Dajjal. Dipancung sekali lagi, gak mati lagi. Tapi makanan diambil Dajjal. Minuman diambil Dajjal. Sehingga kata Nabi, pada saat itu, istri dan anak-anakmu ikat. Karena nanti kalau anakmu kelaparan, berapa hari gak makan, gak minum, dia akan jerit-jerit, nangis-nangis. Istrimu gak tega. Pasti istrimu akan pergi jumpa Dajjal, minta makan. Demi anaknya. Waduh, kalau terjadi itu, saya terpaksa ikat istri saya itu. Anak, cucu, ikat semua. Yang bertahan, orang beriman yang laki-laki. Perempuan gak tega lihat anaknya, kelojotan, kelaparan gitu. Dia akan jumpa Dajjal. Makanya istri, anak, cucu, ikat. Hanya 40 hari aja. Apa yang terjadi? Orang-orang beriman, pergi ke gunung-gunung, ke goa-goa, menghindar dari Dajjal. Mereka hanya makan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil alihil azim. Allah beri makan lewat napas. Sebagaimana Allah beri makan, sohibul kahfi, 300 tahun. Lewat napas. Saya tercenung, ketika Dajjal turun satu hari pertama, 70 ribu ulama sesat. Gak heran saya. Karena baru-baru ini ada bencong ceramah aja, ribuan orang seneng ketawa. Aduh, mak. Sama bencong aja kalah, apa lagi sama Dajjal? Hah? Sama bencong aja dia bisa lupa dengan agamanya, bawa bencong itu dilanat Allah. Lupa. Apalagi sama Dajjal, dikasih duit. Kasih emas. Kita ini kalau mau selamat dari Dajjal, mungkin kita gak jumpa lah Dajjal, mungkin. Wallah alam, siapa yang tahu? Saya gak yakin juga jumpa Dajjal. Masih panjang. Imam Mahdi aja belum turun. Masalahnya andai kata jumpa. Selamat gak kita dari Dajjal? Tiga hari gak makan, tiga hari gak minum. Tahan gak? Orang yang biasa berkorban untuk agama, tahan. Dihina karena agama, dicaci karena agama, dipukul karena agama, dipenjara karena agama, wah dia tahan. Yang gak tahan tuh orang yang biasa menjual agama. Dapat jabatan gara-gara agama, dapat duit gara-gara agama, dipuji gara-gara agama, disanjung-sanjung gara-gara jual agama. Giliran orang-orang yang soleh dicacimaki, dicurigai akan memberontak, radikal. Giliran bencong-bencong dikasih tempat. Awas. Saya ingatkan aja ini. Saya tidak merasa saya orang baik. Tapi saya sampaikan ini yang sebenarnya aja. Mudah-mudahan nanti kalau ada ujian, kita termasuk orang yang bertahan membela agama kita, mempertahankan agama, daripada kita dapat jabatan. Untuk apa jabatan itu? Kalau agama kita rusak. Betul? Betul. Yang paling berharga di dunia ini kan agama. Iman yang paling berharga.